Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kelas 12 Materi pertama Kita bab 2 dulu ya Statistika Langsung saja materinya Disini ada Tabel distribusi frekuensi Ini tabel Jadi data itu disajikan Untuk tabel Tapi tabelnya berbeda bukan tabel yang sebelum itu di SMP Mungkin ada juga di SMP ya Ini namanya tabel distribusi frekuensi Disini misalnya data berat badan siswa Ini ada yang 20 kg sampai 41 Berat badannya Disini Banyaknya 17 orang Jadi ini datanya Mungkin sifatnya rahasia ya Jadi gak tau siapa yang Siapa orangnya Disebutin Terus yang 17 ini Mungkin ada yang 21 berat badannya Ada yang 23 kan Yang penting pada rentan 20 sampai 41 Di bawah juga sama Ada yang 18 dari 86 kg Sampai 17 Ada 20 orang Sekarang kita lihat Disini ada istilah panjang kelas Panjang kelas Panjang kelas Jadi ini Tabel ini Ada kelas-kelasnya Ini kelas pertama nih Kelas pertama Ini kelas pertama Kelas Jadi kelas Panjang kelas itu Untuk setiap Kelas Panjangnya sama Tabel distribusi Itu begitu teratur Teratur Panjangnya sama Ini Panjangnya sama Dimana Berapa sih panjangnya Panjang kelas itu Kita ambil saja Salah satu kelas Muya mana Ini kan ada berapa kelas Ini ada 5 Ada 6 kelas ya Kelas pertama ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 Muya kelas berapa Bebas kan Saya Tambah aja Kelas pertama aja Kelas pertama Tinggal ini 41 Dikurangi 20 Ditambah Satu Ditambah satunya Dari rumus ya Dari rumus Jadi 41 Dikurangi 20 21 kan Ditambah satu Jadi panjang kelasnya 22 Gitu Jadi Angka Dari 20 Sampai 21 Itu ada 22 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 22 22 22 22 Jadi Jarinya kan Udah 10 Ini kan Ada 10 Jadi Jadi Udah 22 Kali Kan Terus Tambah 2 Lagi 22 Ada Jadi Dari 20 Sampai 21 Itu Ada 20 Angka Apa Ada 22 Angka Itu Panjang Kelas Namanya Simbolnya C Simbolnya C Panjang Kelas Itu Nah Gitu Kemudian Yang Lainnya Ada Istilah Batas Bawah Batas Bawah Kelas Kelas Kalau Batas Bawah Kalau Panjang Kelas Sama Tiap Ini 22 Tiap Kelas Panjang Sama 20 Bisa Dibutihkan 85 Dikurang 64 Tambah 1 22 85 Dikurang 64 21 Kan Ditambah 1 22 Benar 151 Dikurangi 130 21 Sama 1 Jadi Beda Dan Beda Batas Batas Kelas Batas Batas Bawah Kelas Batas Bawah Kelas Bawah Batas Bawah Ini 20 Batas Bawah kalau batas bawah kelima batas bawah Hai kelas kelima-kelima yang kelima 12345 ini kalau yang ini batas bawahnya yang 41 ini batas atasnya batas atas kelas ke-1 batas bawahnya berapa batas atasnya 41 kalau batas atas kelas ketiga batas atas kelas ketiga ketiga berarti yang ini dari 85 nah itu tentang batas atas dan batas bawah ini batas bawahnya ini batas bawahnya batas atasnya tuh gampang kan jadi itu mengenal tapi distribusi frekuensi ya kemudian selain panjang kelas batas bawah batas atas ada juga tepi bawah tepi bawah tepi bawah tepi bawah kelas misalnya kelima tepi bawah kelima kita kelima ini kelima yang ini kelima nah ini tinggal 108 dikurangi 0,5 ya kayak gitu Atau dengan berapa 107,5 nah ini atau ini ini kan kelimanya yang ini tapi batas bawahnya yang ini tinggal lihat ke sini loncat nah 107 ditambah 0,5 jadi 107,5 atau 108 dikurangi 0,5 ini supaya nggak usah hitung-hitung ini aja lihat ke atas ini kelima yang ini batas bawahnya ini lihat yang ini tambahin 0,5 tepi bawah misalnya kelas ke-6 tepi bawah kelas ke-6 tinggal lihat yang ini di sini 30 loncat ke sini 29 tambahin aja 0,5 nah gitu tinggal gitu aja tepi bawah Hai ada isteri lagi tepi tepi atas tepi atas tepi atas kelas keberapa misalnya kelas ketiga tepi atas ke-3 tepi atasnya 1,2,3 tepi atasnya kalau yang ini teman-teman 85 tinggal tambahkan 0,5 tinggal ditambahin 0,5 ya 0,5 ditambahkan 0,5 terus tepi atas kelas ke-4 dengan 1,2,3,4 setuju tinggal tambahin 0,5 nah begitu ya jadi gampang ya ini ini masih materi pembukaan tentang mengenal tabel distribusi frekuensi jadi ini harus apa ya jadi ada panjang kelas ada batas bawah atas-atas ada tepi bawah tepi atas tapi yang dihapalkan ya setidaknya panjang kelasnya tahu tepi bawahnya tahu kan itu yang nanti sering dipakai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati